Intro Salam, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Terkhusus untuk teman-teman cewek Yang sementara pedikati Ataupun sedang dekat dengan seorang cowok Nah, kira-kira Hal apa saja Atau hal yang tidak disukai cowok Dari cewek saat pedikati Jadi ada beberapa hal Yang rata-rata cowok Tidak suka dari cewek saat pedikati Apa saja Dan saya berharap ini membantu teman-teman cewek Dan ini menjadi sebuah pembelajaran Untuk engkau tidak mengulang kesalahan Yang orang lain lakukan Yang pertama Terlalu Posesif Ataupun terlalu mengatur Ini yang cowok Tidak sukai Dari cewek saat pedikati Terlalu posesif Terlalu mengatur Tidak boleh terlalu 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 ter PDKT yang, atau KDKT yang coba dibangun, ya terputus. Karena apa? Karena sikap dari cewek ini yang kurang baik saat PDKT. Yaitu terlalu posesif, terlalu mengatur. Ingat ya, ini lagi perkenalan. Aneh, masih perkenalan, kamu udah coba atur-atur, jangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang tidak disukai cowok dari cewek saat PDKT adalah terlalu agresif. Maksudnya apa sih terlalu agresif? Kita baru ngomong A, dia udah ngomong B, C, D, F, G. Pokoknya udah terlalu agresif dia. Kita lagi ngomong gini sama dia, langsung dia cut. Dia potong pembicaraan, dia ngomong lagi. Sama juga waktu nge-chat, kita baru chat satu kata, dia udah kasih chat begitu banyaknya. Terlalu agresif. Ya, lihat cewek gini, ya males lah. Kita jadinya infil. Karena apa? Terlalu agresif. Untuk itu, teman-teman cewek, jangan mengulang kesalahan itu. Tetap tenang. Tetap berpikir dengan baik. Kalau jodoh, itu gak akan kemana. Ya, itu yang kedua, terlalu agresif. Yang ketiga, terlalu lebay dan alay. Terlalu dibuat-buat. Ya, supaya kelihatan lucu. Supaya kelihatan asik. Terus kamu bersikap yang lebay, yang alay. Eh, janganlah. Ya, hal ini justru gak disukai cowok. Dari cewek yang terlalu lebay dan alay. Apa adanya engkau? Itu lebih luar biasa. Itu lebih menyentuh hati. Daripada buat-buat hal-hal yang lebay, yang aneh, yang alay. Justru jadi infil bawaannya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, hal yang tidak disukai cowok dari cewek saat PDKT adalah sikap sombong dan angkunya. Bayangin baru PDKT udah ngomongnya selangit. Angkuhnya luar biasa. Ya, dan merasa orang lain itu gak penting. Maunya dia yang didengarkan. Pokoknya sombong dan angkuh banget. Kelihatan dari kata-katanya yang tinggi banget. Kata-kata yang terkesan merendahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian membuat cowok itu infil. Satu kali, saya kepengen ketemu cewek dikenalin. Ya, kita pergi rame-rame kita ketemuan di mall. Nah, kita pesan makanan dong, kita order. Baru dia ngomong, ya ampun. Baru loh kita duduk pesan makanan, terus kita nyantik. Tiba-tiba dia ngomong, aduh bahasanya. Bahasa merendahkan. Bahasa melihat orang lain kayak gimana gitu. Saya yang tadinya mau coba kenal dia, ya enggak lagi. Udah-udah langsung ilfil. Karena sikapnya yang sombong dan angkuh. Untuk itu, teman-teman cewek, mana tahu kamu ada sifat seperti ini. Ia berubah. Berubah. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, hal-hal yang tidak suka cowok dari cewek sampai dikati adalah. Si cewek tersebut tidak menjaga penampilan dan bau badannya. Saya enggak tahu, mungkin ada cewek yang menonton ini, kamu malas mandi. Malas banget kamu mandi. Jadi baju yang tiga hari yang lalu kamu pakai lagi. Kamu juga malas pakai diododoran. Malas pakai parfum. Jadi bau badannya itu tengil banget. Dan gimana cowok bisa suka sama kamu? Kalau penampilanmu ambroladur, baju yang sudah berhari-hari, kamu enggak cuci. Terus kemudian bau badanmu, kamu enggak perhatikan. Padahal sekarang untuk menjadi cantik itu enggak mesti mahal. Ada kok dijual banyak baju-baju yang cantik, tapi harganya terjangkau. Ataupun parfum. Ada kok parfum dijual di pinggir jalan yang harga-harga 30 ribu, yang harga-harga 50 ribu. Banyak kok. Jadi enggak ada alasan untuk kemudian engkau tidak memperbaiki dirimu. Ya, jadi itu alasan yang kelima, yang tidak disukai cowok dari cewek sampai dikati. Terlalu apa ya, bau badan, penampilan terlalu berantakan. Nah, ini perlu diperbaiki. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang ke enam, yang tidak disukai cowok dari cewek sampai dikati adalah, si cewek tersebut penuh dengan kebohongan. Jadi waktu berbicara, hal-hal kebohongan yang disampaikan. Kalau berbicara, hal-hal kemunafikan yang disampaikan. Wah, ini parah banget. Parah, parah banget. Untuk itu, teman-teman muda, teman-teman cewek, kalau kamu punya kebiasaan berbohong, ah, bohong kecilnya, ah, bohong-bohong kayak gini, biasanya. Kalau kamu biasakan itu, itu nanti menjadi habit, menjadi karakter yang justru menjelekkan dirimu. Untuk itu, teman-teman cewek, berhenti berbohong, tidak ada gunanya. Itu hanya merugikanmu. Berhenti hidup dalam kumunapikan. Berhenti. Jadilah dirimu apa adanya. Dan itu akan sangat membantu kedekatan kalian. Dan itu akan menjadi satu penilaian. Bahwa kamu adalah wanita yang benar, wanita yang terbaik. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Hal yang tidak disukai cowok dari C-Sat PDKT adalah terlalu dominan. Terlalu dominan. Ya, pokoknya dalam berbicara, kamu lebih dominan. Dalam nge-chat, kamu lebih dominan. Pokoknya untuk segala sesuatu, kamu itu lebih dominan dari cowokmu. Ini gak bisa. Gak bisa. Harusnya sama-sama bergerak. Sama-sama maju. Ya, jadi berhenti terlalu dominan. Itu yang ke-7. Nah, kemudian yang ke-8. Yang terakhir adalah, Hal yang tidak disukai cowok dari cewek Sat PDKT adalah, Si cewek tersebut terlalu mudah didapatkan hatinya. Saya termasuk orang yang gak percaya yang namanya cinta instan. Gak percaya saya. Semua butuh proses. Kita akan jatuh cinta setelah kita tahu karakternya. Kita akan jatuh cinta setelah kita tahu prinsip hidupnya. Kita akan jatuh cinta setelah kita tahu pergaulannya bagaimana. Itu baru benar. Jangan sampai kamu bilang jatuh cinta. Sementara kamu belum kenal pribadinya, karakternya, masa lalunya, kecenderungannya, dan lain-lain. Jadi, jangan terlalu mudah didapatkan. Karena, kalau terlalu mudah didapatkan, justru gak ada kesan apa-apa. Gak ada kayak, wow, gak ada. Jadi, teman-teman cewek, milikilah prinsip hidup. Kamu itu mahal, kamu itu berkelas, tidak gampang, tidak sebarangan. Dan ingat, jangan gampang untuk didapatkan. Harus ada perjuangan untuk mendapatkan kamu. Itu yang benar. Oke? Saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa bersikap dengan benar saat PDKT. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujijat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.